Aliansi pengguna Sungai Lalan kembali melakukan aksi demo di kantor dan provinsi Sumsel. Mereka mendesakkan prop Sumsel dan pemerintah Kabupaten Musibanyu Asin membersihkan puing-puing jembatan di Kecamatan Lalan, Musibanyu Asin yang robo akibat dihantam tongkang. Kodak perekonomian masyarakat di sekitar, kalau ditutup semua aktivitas terhenti. Apalagi ini menyebabkan kepentingan masyarakat banyak. Nah puing-puing segera tidak pasti dibersihkan sehingga menjamin seluruh larut lalat dan alat transportasi lalu itu bisa lewat. Hari ini kami mendesak untuk segera di... Menanggapi aksi ini kabupaten pekerjaan umum Bina Marga dan Tata Ruang, Sumsel, Yudho Joko Prasetyo yang menemui masa mengatakan pihak Pemprov akan membuat kesepakatan dengan PT yang menambah jembatan itu. Jika sudah ada kesepakatan maka pengkap Mubah langsung membuka akses jalan jembatan itu. Jika sudah ada kesepakatan untuk membuat pimpin tersebut, itu juga jadi masalah sebenarnya di sana. Jadi, kami minta harap... Tim Liputan Sri Jaya TV Terima kasih telah menonton!